selamat menikmati untuk memenuhi kepentingannya atau tujuannya bersama manusia dan masyarakat merupakan dualitas yang saling mempengaruhi satu sama lain interaksi yang terjadi antar manusia dan masyarakat sering tidak aman-aman saja atau menimbulkan konflik kepentingan konflik tersebut harus dicegah bukan? nah untuk menciptakan bagaimana suasana bisa aman, tertib, dan damai manusia itu perlu aturan atau normal atau yang disebut dengan kaedah sosial nah kemudian hukum dan masyarakat ini memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan hukum merupakan kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan diantara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam hubungan tersebut sehingga perubahan yang terjadi di dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hukum hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk secara sadar oleh manusia di dalam masyarakat untuk merubah lingkungan hidupnya hukum merupakan suatu nilai atau proses fundamental dalam perwujudan nilai-nilai yang terkait dengan nilai-nilai itu sendiri campur tangan hukum sudah sangat meluas dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial akibatnya pembatasan dan pengaturan yang dilakukan oleh hukum yang menyangkut hukuman pribadi misalnya perkawinan, hal pendidikan, harus berhadapan dengan sikap-sikap dan nilai sosial yang ada di dalam masyarakat macam-macam kaedah satu, tata kaedah dengan aspek pribadi yang mencakup kaedah kepercayaan atau keagamaan kaedah kesusilaan yang kedua, tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang mencakup kaedah sopan santun atau adat dan yang kedua adalah kaedah hukum yang pertama kita akan membahas tentang kaedah kepercayaan atau keagamaan kaedah ini ditujukan kepada kehidupan bagi orang-orang yang beriman yang merupakan kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri sumber atau asal kaedah itu yaitu ajaran-ajaran kepercayaan atau agama dan pengikut-pengikutnya Tuhan yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaedah kepercayaan dan agama dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk itu adalah salah satu perintah di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berisi larangan kemudian ada juga larangan misalnya jangan membunuh, jangan bersina dan seterus-terusnya kaedah ini bertujuan untuk menyempurnakan manusia yang ditujukan untuk umat manusia dan adanya larangan bagi manusia untuk berbuat jahat kaedah kepercayaan ini ditujukan bukan hanya pada sikap lahir semata tetapi juga sikap patin kaedah kepercayaan atau keakamaan membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban semata yang kedua kita akan bahas tentang kaedah kesusilaan kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia pendukung kaedah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat yang terorganisir kaedah kesusilaan ditujukan agar umat manusia berbentuk kebaikan akhlak budi guna penyempurnaan umat manusia dan melarang manusia untuk berbuat jahat asal dan sumber kaedah kesusilaan itu berasal dari manusia sendiri yang bersifat otonom dan ditujukan kepada sikap lahir dan patin sehingga kalau terjadi pelanggaran akan terjadi penyesalan yang ketiga adalah kaedah sopan santun atau tatakrama kaedah ini berdasarkan kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku di masyarakat kaedah sopan santun ditujukan untuk sikap lahir pelakunya untuk penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian sopan santun lebih mementingkan yang lahir dan formal termasuk pergaulan, pakaian, dan bahasa yang ditujukan untuk sikap lahir dan patin bukan hanya untuk menyentuh kehidupan pribadi akan tetapi juga makhluk sosial atau kehidupan bersama kaedah ini membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban pelanggaran sopan santun mendapatkan sanksi sanksi yang diberikan berupa teguran, cemohan, jelaan, atau pengucilan sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat daerah yang berlakunya kesopanan itu bersifat sempit dan nungkal tidak bisa diukur secara general bahwa seseorang yang tidak sopan di daerah A bisa jadi dia sopan di daerah B dan sebaliknya karena ukuran kesopanan itu sangat relatif yang keempat adalah kaedah hukum kaedah hukum ini ditujukan kepada pelaku yang konkret pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat kesalahan yang mengganggu ketertiban masyarakat kaedah ini ditujukan untuk sikap lahir manusia, bukan patinnya orang tidak akan dihukum atau diberi sanksi hukum hanya karena apa yang dibikirkan atau dibatinnya kaedah hukum berasal dari luar manusia terutama kekuasaan yang bersifat memaksakan seseorang dari luar atau disebut dengan heteronorm kaedah hukum bukan hanya memberikan kewajiban semata akan tetapi juga memberikan hak kaedah hukum bersifat normatif dan atributif kesusilaan sering melarang perbuatan yang oleh norma hukum sama sekali tidak dihiraukan misalnya berbohong, frisek, atau hidup bersama hukum merupakan peraturan kesusilaan yang oleh penguasa diberi sanksi hukum perbuatan bidana yang berada di KUHP seluruhnya berasal dari kaedah kesusilaan dan kepercayaan hukum menurut legalikas yang berarti tuntutan hukum adalah pelaksanaan atau penataan kaedah sedangkan kesusilaan menuntut moralitas batas antara kaedah sopan santun dan hukum selalu bergeser yang awalnya tunangan adalah kaedah hukum saat ini hanyalah kaedah kesusilaan semata karena sudah bergeser oke, demikian penjelasan tentang kaedah kepercayaan kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun, dan kaedah hukum terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati